berapa saudara berapa bersaudara saya bapak saya tuh anaknya 12 12 saya nomor 11 saat tinggal saya sendiri nih rumahnya enggak ada namanya kompor enggak ada namanya peralatan enggak ada semua jadi dia apapun yang digunakan pakai kayu masih batiknya pun pakai itu Mas jadi enggak tidak pindah-pindah jaga pola makan nggak mikir apa-apa nggak mikir apa-apa mikir dulunya banyak yang tidak kebak mati ya 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 kita atasannya wil ya ada orang satu mereka bilang on the way on the world ka ngobrol asik sambil tertawa on the way on the world ngobrol asik sambil tertawa on the way on the world info dan fakta via media on the way bersama 24 media selamat menikmati Mbah Sum ini sekarang usiannya sudah menyentuh angka 95 tahun mungkin bisa dikatakan era-era pembatik yang eranya Mbah Sum ini juga sudah pada nggak ada mungkin, Mbah Sum, kabarnya peripun, kabarnya gimana? kabarnya gimana sekarang? sehat? kabarnya sehat apa? Mbah Sum ini sebagai bisa dikatakan selain pembatik tentunya juga pemasaran dari beberapa produknya Mbah Sum sekarang usianya berapa? 95 tahun 95 ya? 95 tahun Mbah Sum pertama kali mbatik tahun berapa? masih ingat? Bapak saya bilang gini, saya dulu kan sekolahan Margi Putri itu Margi Putri, sekolah kepatian itu Margi Putri saya dulu tukang air ke bendera Jepang itu Pak oh, tukang air ke bendera Jepang? iya, saya, saya kan tinggi iya, iya, iya tidak ada anak sekolah terus Bapak saya bilang gini, ini saya rena ke sekolah belajar membatik kapan bisa, itu kenang pengkutu beras gitu iya, iya, iya jadi saya berhenti terus bapak saya penjahit ada kain, sisa-sisa itu saya urat-toret belajar badi ada daun ya daun saya badi itu tahun Jepang itu jaman Jepang masih era Jepang tuh berarti sebelum berapa bayangnya kelahiran tahun 29 kelas 29 dia kelas lima SD kelas lebih usia berapa ya dari 29 ke 12 tahunnya 30 30 sekian ya ya hampir 40 ya tahun mungkin kurang lebih masih jaman Jepang saya diajak anaknya Pak Lurah dulu Pak sekolah saya pun sekolah apa Nang Dini mainnya bisa moco mobil biar bisa baca hanya dia bisa nulis bisa nulis bisa tanda tangan dia kalau sekarang bisa tanda tangan jelas merupakan iya bisa ya iya tulisan zaman dulu tegak bersambung tegak bersambung bisa dia bisa baca apa bisa kalau Mbak Jum sampai sekarang masih aktif Mbak T ya kalau bantu-bantu tapi masih masih mau Mbak T ya teman-teman tanda ada semua sudah habis di teman-teman tinggal Mbak T ya kalau jendengan hitungannya gimana ini Mbak maksudnya apa kalau saya kan cucu beliau cucu langsung iya kalau saya kan cucunya jadi kalau saya bisa baik karena saya bisa mbak T kan usia tujuh tahun oh sampai tujuh tahun iya karena dari kecil saya diasuh beliau oh iya saya jadi kecil sampai SMA karena orang tua saya Almarhum keduanya kan merantau waktu itu jadi saya diasuh beliau jadi dari situ saya kan sering melihat jadi kalau saya sih nggak belajar otodidak atau sering melihat anak biasaan kan kalau jaman dulu beda kan sama-sama sekarang Thomas maksudnya kan sekarang ngejud dan lain sebagainya saya kan enggak dulu kan nggak ada nggak apa-apa tau mainan tradisional ngapain anak-anak kecil ya paling pasar-pasaran nanti ngomong sedikit boneka-bunekaan tahun 80-an otomatis kadang kalau beliau nyanteng kan istirahat makan itu nanti saya duduk anggap aja bahasanya nelebungi masih meneruskan sedikit-dikit untuk melemeskan bernama jadi dari situ saya misalnya jadi nggak bener-bener diajari kayak anda saya nggak belajar memang itu kalau sampai sekarang untuk aktifnya Mbak Sum masih masih aktif masih aktif masih masih mbak dek ya masih bisa nih aktif produknya berarti masih masih ada masih masih bisa beliau produksinya masih masih bisa ada terus untuk untuk pemasaran untuk pemasarannya kan sampean ya untuk pemasarannya kalau dulu sebelumnya saya beliau sendiri masih mungkin masih usianya kan masih di usia-usia tujuh puluhan mungkin amal beliau sendiri setelah beliau mungkin sudah sepuh kan sudah usia segini terus saya kan dari tahun masih masih fokus saya itu waktu itu dari tahun 2015 ke pembatik masih fokus bener-bener terjun ya fokus awal kandakan dulu ngikuti suami dan lain sebagainya karena ngurus keluarga lah itu loh jadi fokusnya memang dari tahun 2015 saya dari situ baru beliau saya akhirnya diserahkan ya jadi akhirnya market yang saya karena apalagi zaman sekarang online ya karena otomatiskan perlu nomor handphone dan lain sebagainya ya kan beliau enggak bisa kalau untuk itu jadi pasti kan saya ada kartu nama apa itu nanti kan saya taruh sebagian dirumahnya beliau kalau ada orang anu ini kasih kartu nama saya apa itu kalau yang belajar disampaian sampai sekarang masih ada mbak ya enggak ada menikah semua temennya yang belajar yang belajar sing belajar batik tetangga tetanggu kalau kalau sekarang sudah enggak ada enggak ada yang belajar maksudnya enggak ada yang belajar ya ada yang mau nggak ada yang mau orang tapi kotornya waktu pewarnaan aja sebetulnya kalau orang nyantinya kan ya sama seperti orang melukis seperti itu memang kotornya saat pewarnaan sampai pernah dikasih bantuan apa sama pemerintah kasih bantuan apa ya selama jadi pembatik sudah pernah ada ada kalau dari pemerintah apa ini enggak dari pemerintahan kan enggak ada belum enggak ada beliau enggak ada kalau dari pemerintah enggak ada dari wabadi Indonesia tadi saya bilang wabadi Indonesia itu dapat dapat ya itu itu dari mana ya waktu Surabaya ya mungkin jadi mulai jadi ya mungkin ya kayaknya ya masih wilayah lingkup jatim ya kalau untuk pemerintah enggak ada belum untuk Banyuwangi sendiri Banyuwangi sendiri belum ada ya dia penghargaannya paling kayak sebagai kayak apa penjaga tradisi gitu-gitu itu paling warring time waktu itu dapat dari Mbak Sanet Sabintang itu ya berarti kan bukan dari ibu ya bukan dari bukan dari bukan ya memang dari buk belum dapat beliau kalau untuk pemerintahan beliau belum belum pernah dapat kalau pembatik tertua yang waktu sekarang masih beliau iya enggak ada lagi beliau memang satu-satunya enggak ada yang mau yang belajar sekarang enggak ada orang mana mau belajar sama saya saya hargai Pak saya ada yang belajar mau membayar sama saya lupa sekarang sama saya Oh ya semua tidak Pak dulu yang beliau belajar-belajar sama Mbak sudah lupa yang lupa maksudnya ya lupa kulitnya lupa terus sekarang akhirnya kalau ada yang mau belajar suruh bayar bayar harga ya Pak suruh dulu gratis siapa yang mau belajar beliau gitu ya Ayo ambil ya lupa yang penting mau datang ke rumahnya diajari kalau yang dulu ya juga kalau ngajarin berdek yang berdek saya ini kan berhenti saya berdiri ngajarin orang iya capek mbak capek tapi sekarang saya hargai Iya bener-bener bayar segini gitu enggak mau sudah tapi yang paling jauh yang sampai ketahui ngano muridnya beliau ini yang paling jauh dari mana enggak pernah belajar kalau jauh jauh enggak ada istilahnya kok mirin enggak juga isi rumah baju ya lingkup Banyuangnya aja ya kayak yang bener-bener saya kayak banyak ya kemiren masih saudara si ada Pak badian itu serikandi yang gitu-gitu ada kemiren tuh ya terus ada kemurnaan saya cuma nyambor ke rumah saya ngambul tukar sama yang jauh lagi ini ngomongries nangkini bayin tawur bahasa Jawa Iya iya tapi ngini bayin wem ini ales-ales mutong uh menekah nutik 25 untuk amap otoc mengerjain biatik ini bibik berdik itu iya iya pegawanya parang di wang batik tatanya kakak saya contoh karang mesegotin tidak banyak saya orang batik, saya ini meja, itu banyak orang batik, di tenang anak itu kapan yang bisa ngedong, saya seluruh kisun, kaya sekarang karena batik itu tadi mbak? iya dia punya anus CV, anus sudah Sri Kandi, UMKM, kaya sekarang mungkin kalau masalah seperti itu masalah penanganan masalah marketing iya iya kan otomatis dasarnya mungkin beliau tapi kalau memang mau belajar untuk yang lebih kan banyak cara sekarang bisa belajar sama orang lain, selain kan ke kota lain atau dulu kan ada kaya sebelum UMKM, UMKM lain gitu loh jadi belajar dari situ juga, jadi nggak nggak mau nutun satu tempat gitu loh belajarnya, jadi mengembangkan sendiri selain itu Mbak, BN Badi Mbak, yang paling mahal dijual berapa? dulu, pernah dapet uang berapa paling besar dari batik? dulu itu yang mau nebas batik saya tuh namanya Bu Hanjawi, sekarang nggak ada Tukoswadesi ya Mbak, oh iya 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 masih harga batik ya Mbak? harga batiknya berapa dulu? di Sipiro, Rego Batik, masih 300 amak ya? 300? 300 tahun berapa itu Mbak? 250, 300 tahun itu kan Uangjawi iya iya sampai saya ini sampai dikasih emas seriap tahun itu kasih emas saja sampe tahun 2000an itu masih seharga itu Mbak ya, tahun 2000an itu dikasih emas, dikasih emas, dikasih emas, emas, emas 400 lah, iya dikasih dikasih kalung pelanggannya mbah yang tetap sampai sekarang ada kalau tetap sih kadangnya sudah meninggal otomatis mungkin dari anak cucunya beliau gitu loh ya ada, ya itu tadi orang-orang kemiren itu banyak yang pencinta badik tadi kan, kemiren itu kan mungkin punya adat sendiri kalau kawinan pokoknya harus pakai badik memang harus adanya seperti itu, pokoknya harus asli kalau bilangnya badik Jawa, eh badik Jawa badik Jawa harus pakai badik Jawa mbah, mbah, mbahnya pertama kali gambar badik, itu motifnya apa motif apa, masih ingat ya, emak saya itu badik apa, pak, bisa badik anu bunder-bunder disuruh anu, apa, bunder di badik itu, motopiti oh, motopiti oh, motopiti iya, enggak, apa, motopiti pecah kasih ibunderan gitu dapat saya yang nunggu sampai badik malam itu dulu pakai kompor minyak gas maksudnya gini mas mungkin maksudnya beliau itu enggak mesti, maksudnya pertama kali saya mbak, saya mbak enggak jauhling enggak kayak gitu mungkin apa saja ya, apa saja sesuai pesenan kadang sesuai pesenan ya beliau juga kadang pernah kerja katanya, kamu sih sama tetangga pembatik juga gitu, mungkin bantu terus di kelurahan ada anak belajar pembatik saya yang mengajari oh, yang di kelurahan di kelurahan kayak pelatihan oh, pelatihan bermatiknya dari sampaian iya dibayar berapa kayak gitu, mbak kalau enggak enggak dibayar enggak dibayar sukarela iya dibayarnya amal jariah iya amal jariah sama terima kasih kalau sekarang saya bikin gitu enggak mau sudah, pak dulu kan miksi enak jalan enak miksi kuat sekarang kan kalau mau pergi-pergikan dihanter iya dihanter hanternya pakai bensin jadi juga harus ada uang ganti bensin, mbak iya mbak kalau untuk mbak semuanya, mbak batiknya untuk yang sekarang ya untuk di era-era sekarang setiap bulannya apa masih juga masih keluar terus-terus siklusnya gimana? iya, masih itu tadi kan saya yang menentukan oh, yang menentukan iya terus selain itu selain punya banyak kan punya sampaian iya punya saya ada lebih banyak punya saya mungkin kan ya jadi banyaknya ada beberapa cuma beberapa pisis saja saya menentukan batiknya yang harga paling tinggi dianggap berapa saya enggak harganya banyak itu 800 mana yang sama 800-900 berarti ya ikut umumnya iya saya yang memang ikut sesuai pasaran ada pakemnya enggak maksudnya paling membaiki semisal batik ini kalau yang dibuat mbak Sum ini semisal gajahuling kalau dia gini kalau memang sudah usia gini kan enggak mungkin kalau untuk yang halus kan kurang taris jadi dia paling bikinnya untuk istilahnya apa bambang ini ini kayak ini kan burung-burung gini kalau dia itu cirihannya manuk caruk manuk caruk jadi pelatarannya terserah dia mau dibikin sekar jagat mau sembruk cacing mau jenuh intinya dia yang bikin manuk caruk itu dia kalau untuk yang mau dimanuk apa bunga-bunga sudah enggak terhati sudah perlu apa istilahnya penataan motif kalau manuk caruk mungkin dia sudah di luar kepala sudah hafal jadi itu khasnya dia manuk caruk itu berhubung pelatarannya mau dibikin bikin apa ya nanti paling dia bikin apa memotopetik memotopetik bisa semua badik gempal memotopetik jagat jagat jauhling bisa semua semua kawung setinggir pulau buntung banyak anaknya berapa cuma satu meninggal anaknya satu berarti nurunnya disampaikan iya ibu saya enggak bisa dulu di kupang ibu dulu di kupang kalau mbahnya sendiri berapa saudara berapa bersaudara saya bapak saya tuh anaknya 12 saya nomor 11 tinggal saya sendiri ini sudah habis ya sama nomor 11 bawahnya sama juga sudah enggak ada enggak ada semua kakak saya tuh bilang ini itu mati-mati anak kecil kecil ibunya ini makasih kecil saya jangan mati-mati yuk kuasanya tinggal mbah kalau saudara-saudaranya mbah Sum ada yang juga pembatik ada juga enggak ada mas enggak ada mbah Sum aja ya bisanya mungkin ngeblok itu enggak sampai totalitas kayak kita istilahnya kan dari awal sampai finishing kemenggungan itu saya rahmatik kemenggungan sekarang enggak ada sudah sudah habis habis sudah musnah makanya sampai langkah apa sampai masih masih ngikutin masih banyak pembade itu sampai sempat masa itu sempat iya iya kan saya tinggal sama beliau ingat iya masanya pembade saya ingat ngikuti waktu saya SD kan ada itu depan-depan rumah produksi sama kayak kita yang tradisional bukan yang kayak sekarang dulu kan sudah belum masih belum menjamur dulu kan mungkin cuma 12 mungkin bisa dihitung atau mungkin enggak ada era saya enggak tahu berapa itu kan belum ada klasik saja pembade maksud penjenangan pemerintah kan dalam upaya terus menjaga kelestarian itu kan juga salah satu upayanya mungkin ada event seperti yang dijawatan event batik itu event batik dan lain-lain membantu enggak mbak kayak gitu untuk mendongkrak penjualan batik yang membantu membantu ya terus kalau untuk penjualan kalau secara itu kan lebih ke pameran kalau seperti itu juga ngikut maksudnya batik-batiknya mbak juga ngikut di sana ngikut ngikut biasanya itu tadi kan kerjasama bersama galeri itu tadi ini tadi kan ada 12 yang banyak 8 saya cuma 4 sudah laku oh habis ya sudah maksudnya yang asisa sudah yang laku jadi tinggal 12 itu masih batiknya yang jalan gitu nanti kerjasama bisa sama galeri tadi mbak anu tak bawa buat pameran ya monggo tapi kalau dari pihak-pihak dinas emang belum ada ya belum ada yang ke rumah yang ada pihak dinas kalau ke rumah mungkin ada ya kalau datang ke rumah ada ada berapa waktu itu kan bupati juga tahun-tahun kemarin gitu-gitu ya ada sih kalau pihak dinas ada ada kalau ke rumah yang banyak ada mbak sampean apa ini mbak T ada ritual khususnya apa enggak oh dong masih dong ini apa pihak kalau ap ini mbak T kalau mau mbak T karena beliau kan klasiknya beliau kan dia pakai kayu jadi beliau di rumahnya enggak ada namanya kompor enggak ada namanya peralatan enggak ada semua jadi dia apapun yang digunakan pakai kayu masih batiknya pun pakai itu mas jadi enggak pindah-pindah tempatnya di situ mungkin enggak tahu dari tahun berapa saya enggak tahu saya tahunya enggak pernah tempat di situ pakai kayu jadi pakai tungku pakai kayu batiknya yaitulah yang bikin orang kadang maksudnya klasik banget kadang memang batik kadang kurang tembus atau apa kayak gitu karena kayak mungkin tingkat panahnya kan enggak apa enggak sempurna enggak merata atau apa kalau diulang itu pun kadang ya kadang udah mungkin penglihatannya kadang enggak pas tapi ya ada cirihan sendiri memang memang berbeda hasilnya beliau karyanya ya kembali lagi seperti tadi sama seperti orang melukis tapi kalau yang paham pasti tahu ini betul pasti tahu rahasia aneben tetap sehat apa maks biar tetap sehat rahasianya apa rahasianya pokok seadanya makan tak adanya jaga pola makan enggak mikir apa enggak mikir pemikir dunya banyak enggak mati iya 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 seadanya we wiler sini omar re sejajahkan mikir dunya katanya mama apa gimana orang meninggal kaya sama enggak punya itu sama 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 katanya mbak kembali denger cdp 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 sinetron 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 itu mbak film itu mbak iya iya saya sendiri dirumah itu sendiri 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 beliau takjak rumah saya enggak mau sendiri ya sendiri nanti kalau sendiri masak enggak dia kebetulan untuk makan disubsidi dari dinas sosial enggak salah kan ada rantangan nasi lansi ya oh iya itu sudah masuk kecuali kalau dia pingin apa nanti kadang pas nganter anak les atau kan berkunjung pingin apa baru bikin tak bikin kan kalau pingin tapi setiap hari masih di rumah ya enggak ya berkunjung aja sebentar kan saya juga itu kan mbak sendiri kecuali kalau pas saya pewarnaan entah itu 4 hari 5 hari tiap hari ke beliau otomat karena proses pewarnaan kan beliau saya pewarna sampai pelorodan saya di rumah beliau sampai finishing saya di rumah cuma nyanting aja karena kalau nyanting kan dimanapun kan bisa karena saya pakai kompol listrik juga jadi mau malem mau apa kan bisa bisa sesampai kompol listrik banyak di rumah tapi kalau mbak tetap pakai kayu jadi aksesnya beliau itu semua masak tapi jarang masak sih ya sampai mulai 2015 akhirnya terjun langsung di dunia batik yang profesional atas dasar apa mbak sampai sebelumnya jadi seorang pembatik apa sampai ibu rumah tangga sebetulnya terus dulu gini mbak saya itu gini lho dia itu waktu saya masih kecil kamu itu harus punya pegangan hidup setiap wajangannya seperti itu sama saya kalau kamu menikah dapat bujuk enak enak enggak 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 rezekimu pas istilahnya dapet mas yang kepala pas pas an op kalau kamu membutuhkan lebih otomatis kamu harus bisa kerja itu loh maksudnya mau kerja sama orang kerja apa itu saya diam namanya masih usia berapa ya sudah akhirnya di tahun di tahun di tahun saya menikah terus akhirnya ikut almarhum suami saya kan di Bali terus habis itu ya seperti biasa saya enggak sama sekali enggak enggak saya bisa badai cuma saya enggak menekuni pada waktu itu akhirnya saya pulang sempat tahun 2013 saya pulang akhirnya saya apa namanya saya pengen badai dan waktu itu saya pertama kali masih kita simpen cantiknya saya saya belum bisa mewarnai nenek saya bilang gini maksud saya kamu itu mbak T hanya ngeblok kamu enggak biar saya memang belum enggak bisa gambar coba batik batik ini dia punya contoh waktu itu motifnya Joyo Binangun tahun berapa saya enggak tahu sampai lubang lubang itu dikasih saya coba kamu enggak iso mbak T ini saya kasih tantangan waktu itu saya diem saya berpikir mbak T ini gimana caranya emang agak ribet batiknya iya itu tadi saya masih ada waktu itu aku disuruh batik gini coba ngasih ide coba kamu cara-caranya kamu beli karbon apa untuk ngeblat selainnya oh iya tak tiru gini akhirnya saya bisa selesai saya bisa tapi enggak bisa mewarnai beliau yang mewarnai akhirnya dari situ saya bantu akhirnya saya akhirnya tahun 2014 saya balik lagi akhirnya enggak boleh sama beliau masuk ribu jombok tinggal gini akhirnya saya bimbang lagi kembali lagi akhirnya di tahun ibu saya malum tahun 2014 akhirnya anak saya yang gede mau minta sekolahnya alman suami yaudah daripada saya kan enggak bisa diem gitu aku harus ngapain saya orang yang harus beraktivitas harus bisa apa ya supaya bermanfaat cara enggak hanya diem akhirnya saya pulang ke Banyuangi dari situ akhirnya mbak D habis itu ngapain di rumah kan enggak jenuh kan ada kegiatan di Bali ngapain mbaknya kalau kamu enggak bisa mewarna kamu nyanteng aja mbak D saya yang mewarna gitu akhirnya mas ya tak turut itu semuanya dia saya nyanteng terus dia warna saya sama penjualan tetap saya online dan lain sebagainya itu sama akhirnya dari almarhum saya tahun 2016 almarhum setelah itu ya itu tadi dari situ setak disitu akhirnya saya gini dari usia itu saya ngapain ya kalau saya kerja ikut orang kan gak mungkin siapa yang merawat saya kerja cari uang untuk bayar orang lain juga gak mungkin saya juga pengen kerja di rumah sambil bisa ngasuh anak lah dan lain sebagainya pikiran saya pada waktu seperti itu akhirnya ya akhirnya yaudah dari situ kan saya mbak te terus mbak te akhirnya beliau gini kamu hanya mbak te saja selalu gitu kan bertahap sama saya kamu mbak te saja gak bisa warna apa gunanya ya kalau saya masih ada kalau saya mendingan siapa yang ngajarin kamu akhirnya saya kasih tantang coba kamu sekarang warna akhirnya dari situ ditakarin kan warnanya biru langkah langkahnya gini tak biru ya dari situ terus akhirnya dan sekarang ya kan otomatis hampir setiap bulan anggap aja sudah terlatih akhirnya kamu gak bisa dicul dicul anun dewe kiro 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 dewe anun dewe sak karb gitu loh kan namanya seni ya iya istilah gitu coba gini cuman mantau gini alhamdulillah sampai sekarang dari situ sudah ya akhirnya sampai pelor akhirnya beliau kan sudah gak mampu maksudnya untuk ngelorot tapi saya sendiri kalau beliau gak mampu sudah paham nanti kalau mbahnya ini gambar sekarang yang gambar aja iya gambar aja kebetulan kan ada saya punya tukang blok pegawai satu ada nanti kadang orang sekarang orang ngeblok kita juga butuh waktu telaten telaten juga kalau sekarang aduh kalau gak mungkin kurang telaten agak lama harus rapi kalau mbahnya ya sudah gambar aja sampai selesai isin isen apa itu selesai baru nanti ngeblok segampang di buruh no tak gitu sudah dia mau kalau yang halus halus kayak seretan garuda mung apa ya saya sendiri gak bisa maksudnya yang membantu itu gak bisa itu bisa cuman ngeblok aja kalau yang memang bener piralus ya memang tangan saya harus dan saya dulu pernah itu kadang pengennya biar dapat banyak kerjasama kan ada kadang pembatik pembatik lama yang mereka itu bisa batik bisa cuman gak bisa mewarnai dan kadang ada juga gak punya tempat tenaga pembatik itu kadang yang susah kepas pelorotan kalau memang kita sendiri gak punya pegawai untuk piralus tulis itu kan susahnya disitu gak punya tempat atau mungkin dari tenaga kadang apa namanya minta kerjaan ayo apa namanya ayo kasih aku kerjaan pernah sih saya juga ngasih kain lah gitu saya juru bikin motif minta itu skar jagat atau jenon atau apa gitu tapi kadang ada yang cocok ada yang enggak kadang banyak juga gitu kadang batiknya bagus gitu dan kalau sudah finishing kalau sudah jadi kain lah beda dari goresannya padahal waktu sementahan istilahnya itu bagus loh padahal halus istilahnya rapi dan lain sebagainya tapi kalau sudah diwarna dan terus ya enggak kasar istilahnya kaku ya kaku jadi seninya itu ya batiknya kok kaku ya jadi akhirnya kok lakunya itu lama gitu yang dicari ya kayak mbaknya batik saya apa beda katanya auranya dan goresannya itu beda katanya tetapi pembatik banyuwangi yang sekarang mbaknya cepat juga ngikuti mbak masanya gimana maksudnya ngikuti ngerti tau maksudnya tau batik-batik ini karyanya pembatik ini karyanya pembatik ini enggak kayaknya sudah sudah lupa kalau saya ada beberapa sih enggak semua yang memang saya kenal kalau orang-orang lama mungkin kayak orang temunggungan kan ada memang ya sudah mereka pindah sudah punya usaha sendiri MKM produksi apa ada yang sedikit tau apalagi komunitas tadi iya kan sudah menjawabkan itu enggak enggak paham saya karena kalau pembatik-pembatik yang gitu kadang mereka kan juga kerjasama-sama pengrajinnya mereka hanya punya gambaran ini kan enggak bisa hanya bisa mewarna mungkin enggak bisa nyantingnya mereka nyuruh orang jadi enggak tahu ini badiknya siap enggak tahu itu loh biasa gitu jadi mereka hanya mewarnain atau menjualkan juga jadi akhirnya kan enggak tahu ini yang asli bikin goresannya siapa dan enggak tahu biasanya gitu kalau badik-kulis asli enggak tahu susah kadang aku malah penasaran sampai ini maksudnya kalau ngomong pembatik di Banyuwangi saya yakin sampai sekarang pembatik-pembatik hebat-hebat selain yang mudah-mudah selain banyak iya benar tapi banyaknya pembatik yang hebat ini kalau saya apalagi saya kan kaum milenial kaum anak muda 90an itu kan kurang kalau dibilang menikmati seni batik kan kurang banyaknya pembatik terus kurangnya peminat terus caranya bersaing gimana nah gitu pertanyaannya sekarang caranya bersaing penjualan kalau bilang online ya dunia online ya seperti itulah maksudnya apa dengan Mbak itu ini maksudnya ada ini ada power sebenarnya dari ini loh batik Mbak Zoom saya ketukannya juga Mbak Zoom apa seperti itu mungkin caranya enggak enggak sih maksudnya kalau untuk bersaing kalau saya sih kebetulan itu tadi ya mas enggak merasa bersaing banget ya kita kan ada peminat husus tadi itu iya peminat husus dan kebetulan apalagi yang sudah apa ya mungkin tahu kenal gitu yang mencari kan yang klasik kan dari peminat yang klasik klasik pasti saya sudah dari komunitas batik sendiri budayawan itu pasti kan nyari beliau memang mungkin enggak tiap bulan mungkin ya mungkin istilahnya kan sewaktu-waktu tapi mesti ada aja Alhamdulillah itu ada aja yang cari itu pasti ada jadi pasti ada kalau setiap bulan berarti setiap bulan ada kerajaan keluar enggak juga sih enggak enggak karena kan tergantung saya juga kadang tadi itu tadi kan enggak kadang setiap bulan kadang di satu enggak ada stok ada kalau memang anak untuk pameran gini ya kalau habis ya habis sudah kan tinggal saya bikin lagi dan kita kan kebanyakan yang mengutamakan yang pesanan biasanya itu ada kalau pesanan pasti ada aja kalau pesanan langsung ke Mbak Sum ada ada tapi lewat saya pasti ya karena kan kadai itu tadi kayak Pak Ikanu istilahnya kan budayawan gini kadang Mbak apa namanya minta tolong kan beliau mungkin bahasanya takut apa ya takut salah namanya orang sepu ya takut anu enggak enggak enak ngomongnya kan lewat saya gitu loh Mbak tolong bisa enggak Mbak Sum dibantu bikinkan seperti ini ini kasih fotonya atau apa enggak saya coba kan ini dulu bikinan banyak gini-gini dibantu ya ya seperti itu aja biasanya gitu Mbak kain batik di rumah yang masih ada sampai sekarang yang paling lama masih masih ada yang lama ada saya orang saya punya itu selendang bayi saya kan saya susah 43 tahun ada ini mau lahir lahir bikin selendang untuk ini gendongan masih ada saya tak simpen ya 40 tahun lebih masih bagus itu dan warnanya sama zaman sekarang sudah berbeda warnanya enggak ada warna kayak gitu karena katanya mbaknya dulu itu batik itu kan ada yang namanya minyak ada minyak sendiri untuk penguat namanya ketelan ada minyaknya terus malam ada namanya malam tawon ada mas sekarang enggak ada enggak ada kayak gitu enggak ada saya cari enggak ada jadi istilahnya kain itu kalau dihendam malam tawon meninggal jadi kainnya itu kalau tambah lama kayak sutra mas kartun kayak sutra iya tambah bagus tambah basah kayak teles tambah licin tambah lembut dan warnanya kan enggak putih celi enggak dia agak off-white gitu bagus ya kayaknya kayak sutra lemes beda pokoknya jadi itu adanya sendiri dulu sekarang enggak ada dan malamnya pun gitu malam berusaha nyari memang enggak ada enggak ada sudah enggak ada kan enggak tahu enggak ada yang tahu enggak ada sudah kalau saya dulu tahu jamannya beliau saya tahu minyak itu kayak apa namanya apa minyak ketelan itu saya tahu jenis minyak minyak apa kalau saya ingat saya tahu nyari sekarang enggak ada sampaian lebih ke ya proses prosesnya sampaian hingga menjadi seorang pembadik berarti biar memang bimbingannya mbak Sum ya satu ya guru saya beliau karena beliau gini harus kayak aku masih ingat enggak mbak masjid jangan mbak Sum yang sampai sekarang sampai benar-benar pegang dia berpikir gini kamu itu harus hidup harus punya pegangan hidup kalau dibadik 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 itu enggak sih beliau enggak enggak anu banget cuman beliau apa ya istilahnya itu kan saya saya bisa mbak D masih dia ingin ada generasi penerusnya regenerasinya gitu loh yang benar-benar bisa untuk melanjutkan seperti beliau sampai anaknya berapa saya dua ada yang turun juga ada yang juga enggak enggak ada dulu pernah anak saya yang pertama yang namanya anak-anak namanya kan masih labisnya enggak tahu sempet ajari kita gambarin dia namanya anak dulu kan mau kadang enggak sekarang enggak mau dulu sempat bagus kalau tak lihat lumayan karena dia pintar gambar juga dia basicnya sekarang dia sukanya sekarang ke sendiri enggak 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 suka ngedit ngedit apa namanya pro desain dia sukanya ke desain saya pertama suka ke desain itu lebih sama-sama sebenarnya sama-sama cuman lebih era genjet digital modern modern dan kemarin kebetulan saya cuman baru dapat dari jawa timur sih gubernur jatim penjaga pelestari wastra itu kemarin saya pelestari wastra perwakilan banyuangi perwakilan banyuangi sama iya pelestari memang dicari pembatik tulis asli yang tulis pure tulis pelestari wastra tahun yang kemarin 2023 itu dari jawa timur gubernur jawa timur perwakilan bayangin saya madura 2 enggak batik aja si kemarin itu ada yang tenun juga ada yang sederjo ya batik ngersik 10 orang saya banyak oh YBI ingat saya yayasan batik Indonesia kemarin pengharganya oh yang kembah iya kembah YBI itu berapa tahun yang lalu ya tiga tahun yayasan batik Indonesia YBI itu penghargaan penjaga tradisi pelestari enggak penjaga tradisi saya pelestari wastranya kurang lebih itu atau enggak yang legendnya ya kurang tahu pokoknya dapat dia yayasan batik Indonesia waktu itu cuman enggak secara langsung waktu kan yang ngajukan Pak Firman waktu ketua Pak Guyubah Sekarjagat kan batik waktu itu jadi lewat saya mbak jadi waktu itu pengharganya saya ambil ke tempatnya beliau dapat dana dana dapet santunan dari IPI dapat semoga saja sayang gitu pembatik sekelas mbah sum ini kan kalau ngomong di kancah batik untuk karya beliau kan juga kualitas gak bisa diragukan lagi terus sayangnya sekarang tinggal pengelolaan manajemen dan lain-lain itu maintainnya harus juga serius apalagi ini kalau kita bicara mumpung-mumpung mumpung masih ada regenerasi kesampaian yang juga masih ada kalau kalau habis disampaian sayangnya itu loh kalau habis disampaian di anaknya disampaian kurang kayaknya mungkin dari sudah tak lihat mungkin disayang kayaknya mungkin itu saja mbak aku terima kasih diizinkan ngobrol mbah Maksum sehat terus mbah sehat terus rejek ini lancar pokoknya semisal ada apa-apa ada badan gak enak apa gimana bilang ke mbak Dewi iya dia bilang ke mbak Dewi iya Maksum pokoknya sehat terus mbak Dewi juga sehat terus eh mbak Dewi iya pak Dewi mbak Dewi juga sehat terus salam untuk anak-anaknya buat mbak Sum sekali lagi gini mbak aku punya sedikit minta tolong bukan minta tolong harapan harapan sampai untuk ini kan lagi pemilihan ini kita gak tahu kita gak tahu siapa yang jadi besok kita gak tahu maksudnya siapa yang jadi besok ada pesan gak untuk pembatik pembatik setelahnya mbak Sum yang sudah sepuh untuk-untuk yang jadi besok zaman ada harapannya gimana harapannya ya mungkin lebih diperhatikan lah gitu loh ya untuk yang legend gitu loh supaya punya semangat supaya beliau ini istilahnya itu bisa dikenang gitu loh hingga akhir hayat mungkinnya sebelumnya gak ada bisa dikenang bahwa di Banyuangnya ada masih ada legendnya pembatik seperti itu dan semoga UMKM itu bisa tetap lestari gitu loh maju terutama kan pembatik yang seperti itulah gitu loh tetap di promosinya dibantulah untuk promosinya atau apa nanti bisa tetap dibantu kalau harapan saya mau sekarang kepikiran seperti ini mbak maksudnya kalau ada ini mumpung kalau bicara lagi soal mumpung mumpung mbahnya masih ada terus kalau masih juga bisa mbak T sampai sekarang semisal kayak pemerintah ya ayolah untuk pemerintah mungkin bisa daripada generasi ini setak gila berhenti misal di adakan aja pelatihan batik semisal nanti mbak Sum yang ngisi pelatihannya semisal mbak Sum aku kalau kesana-sana juga harus ada uang ya masa dari pemerintah nggak ada anu buat motivasi buat motivasi maksudnya biar ada terus regenerasinya biar terus berputar mungkin itu saja ya mbak Dwi mbak Sum maturnuhun kesempatannya terima kasih mungkin itu saja kurang lebihnya saya mewakili tim Banyuwangi 24 jam mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang tetap setia nonton tayangan ini juga terima kasih untuk keluarga mbak Sum dan mbak Dwi sudah diizinkan ngobrol terus kalau mau teman-teman kalau yang mau pesan batiknya mbak Sum atau mbak Dwi bisa di di mana Rahayu Bate IG-nya ada Rahayu Bate Instagram Instagram-nya nanti saya cantumkan di sini lah Rahayu Bate ada lengkap di sini nanti saya kasih juga ya iyalah ini kumpung hasil karyanya mbak Dwi masih ada lah saya enggak ini sih enggak meminta apa-apa cuman ya kalau selagi karya orang sendiri masih ada ya sebisa mungkin manfaatkan karya orang sendiri aja dulu mungkin itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih selamat sore selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh on the way 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 in front of the media on the way to soma dua up the media on the way